Assalamualaikum, kali ini aku akan sharing ke kalian menu sederhana yang bikin lagi Nah disini aku mempunyai 1 papan tempe kemudian kita akan potong-potong Nah aku potong tempenya agak tipis memanjang seperti ini ya Kita lakukan sampai semua tempe habis terpotong lalu ini kita akan sisihkan terlebih dahulu 1 buah cabai merah ini kita potong serong memanjang Oh iya sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe channel ini ya Menyikah loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Nah disini juga aku menggunakan cabai hijau besar kita potong-potong sama seperti bawang merah Selanjutnya kita akan siapkan bumbu halusnya Disini aku menggunakan bawang merah dan bawang putih, ketumbar dan cabai merah keriting sebanyak 2 buah Tambahkan bumbu kunyit, kalau tidak ada kalian bisa pakai kunyit basah Dan sedikit garam biar kita mudah nguleknya Nah ini kita ngulek ya sampai bumbunya hancur Nah kalau kalian ingin blender boleh banget Nah ini sudah mulai hancur Kemudian ini bumbunya kita akan tumis nanti dengan sedikit minyak Sebelumnya kita tuangkan dulu 1 batang serai, daun salam dan daun jeruk masing-masing 1 lembar Lalu kalian bisa cemplungin bumbu yang sudah kita ulek halus Ini kita masak sampai bumbunya benar-benar wangi dan tidak bau lango lagi Tambahkan sedikit air di bekas ulekan Nah ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata Kemudian kita masukkan tempe yang sudah kita potong-potong Nah kalau dirasa airnya masih kurang, kalian boleh tambahkan lagi ya Nah disini kita tidak menggunakan santan sama sekali Jadi insya Allah ini sehat banget Nah tadi aku tambahkan air karena airnya agak kurang Nah ini aku tambahkan juga kaldu bubuk Kalian bisa koreksi rasa kalau kalian ingin menambahkan garam atau seasoning lainnya Nah ini tempenya sudah mulai matang dan ini wangi banget Kemudian kita turunin cabai merah dan cabai hijaunya Ini kita masak sebentar lagi sampai benar-benar matang dan sudah rasanya pas Baru kalian boleh angkat Nah ini sudah Nah ini kalian bisa sajikan di piring saji disantap dengan sepiring nasi hangat Ini enak banget Pokoknya wajib kalian coba cara buatnya mudah dan bahannya sederhana Semoga resep ini bermanfaat Nah jika kalian suka dengan resepnya Boleh dong di like dan di share yang banyak ya ke sosial media kalian Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum